Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore pemirsa. Gate News kembali menyapa Anda dengan sajian informasi teraktual dan inspiratif. Bersama saya Ahmad Budiman, inilah Gate News selengkapnya. Intro Pemirsa kita awali berita pertama, hampir 10.000 warga di Nusa Tenggara Barat mengalami kejiwaan berat akibat berbagai faktor. Dari jumlah tersebut ratusan orang diantaranya masih mengalami diskriminasi dan perlakuan tidak manusiawi. Sebanyak 9.800 warga Nusa Tenggara Barat tercatat mengalami gangguan kejiwaan berat karena berbagai faktor penyebab mulai dari persoalan ekonomi dan persoalan rumah tangga. Dari jumlah tersebut terdapat 571 jiwa atau sekitar 14,3 persen pernah mendapat perlakuan tidak manusiawi seperti pemasungan dan dikurung oleh keluarga mereka. Karena berbagai alasan, termasuk alasan membahayakan bagi orang lain di sekitar lingkungan mereka. Itu, orang-orang yang menjual berat itu tidak-tidak sekitar 9.800 orang. Orang-orang yang menjual berat ini, Nusa Tenggara, 14,3 persen diantaranya yang pernah dan sedang memaksun. Nah, dari tahun 2011 sampai tahun 2016, ya, kalau yang baru menjual berjalan sampai akhir 2016 itu, angka pasir-paksir yang masuk dari perni pasir yang kita telusur ini, yang kita temukan by name by address, itu tahun penyanyi 570.000. Belum lagi, gangguan kejiwaan ringan mengalami tren peningkatan. Berdasarkan data pusat pelayanan medis rumah sakit jiwa, 100 sampai 200 orang per hari datang ke rumah sakit jiwa untuk melakukan konsultasi dan pelayanan medis. Untuk meminimalisir banyaknya warga Nusa Tenggara Barat yang mengalami gangguan kejiwaan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pos kesmas yang tersebar di seluruh Nusa Tenggara Barat untuk melakukan home visit atau mendatangi warga mengalami gangguan kejiwaan. Hal ini untuk diberikan pengobatan atau penyuntikan berkala yang dilakukan sekali sebulan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Dukmanul Hakim, GED TV Pemirsa, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma menyiapkan ruang perawatan khusus untuk politisi yang akan bertarung pada pemilu kepala daerah pemilu legislatif. Karena tidak menutup kemungkinan, para politisi tersebut akan mengalami depresi dan tekanan mental akibat kekalahan yang dialaminya. Dalam waktu dekat, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma akan menyiapkan ruangan khusus bagi pasien dari kalangan politisi dan pejabat birokrasi yang mengalami gangguan kejiwaan. Karena para politisi rentang terserang gangguan mental dan kejiwaan terutama saat pemilu kepala daerah maupun pemilu legislatif dan bahkan pemilu kepala desa. Umumnya, gangguan jiwa karena tidak berhasil merebut kursi pimpinan daerah maupun legislatif. Menurut rencana, ruang perawatan khusus itu akan dibangun pada tahun 2018 ke depan sebelum pilkada bergulir. Nah, kalau itu kita sebenarnya tidak membiarkan secara khusus untuk hidup, tetapi tahun depan kita sudah menyiapkan tolok PIP. Ada, boleh pasang pembawa kebawaan. Kalau itu sampai di bawah di belakang, boleh di bawah-bawah, ini belum mau pasang PIP. Boleh dikebawa. Gratisnya, beberapa hari kita kasih gratis pembawaan. Asal mau, saatnya ini boleh gratis, asal bisa berhubung. Saat ini, terdapat beberapa pasien dari kalangan politisi dan aparatur sipil negara atau birokrat. Namun, jumlahnya tidak begitu signifikan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Luqmanul Hakim, GetTV Pemirsa niat Partai Demokrat memuluskan jagonya Hajah Romy Jalilah menjadi bakal calon gubernur Nusa Tenggara Barat di pilkadan 2018, pupus. Meski tinggal harapan, namun tak menyurutkan keinginan Hajah Romy Jalilah tetap bertarung di pilkada NTB walaupun menjadi nomor dua. Hajah Siti Romy Jalilah tak putus harapan untuk tetap bertarung meski menjadi orang nomor dua di Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya, Rektor Universitas Hamzan Wadi Pancor ini digadang-gadang menjadi orang nomor satu pasca kepemimpinan Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi. Kesiapan Romy menjadi orang nomor satu mengendur setelah partai pengusungnya, yakni Partai Demokrat, gagal berkomunikasi dengan partai besar seperti Golkar maupun Gerindra. Alasan yang berhembus, Romy tidak memiliki elektabilitas yang cukup menjadi calon gubernur NTB menurut beberapa survei. Karena komunikasi yang terkesan tidak sejalan ini, keinginan Romy tetap maju menjadi orang nomor satu akhirnya mengendur. Kendati demikian, Romy tidak mempersoalkan hal itu. Orang nomor dua sekalipun baginya hanya bagaimana melanjutkan cita-cita prestasi Zainul Majdi selama menjadi gubernur Nusa Tenggara Barat. Masalah nomor satu, nomor dua itu posisi. Yang namanya gubernur dan wakil-wakil itu penting. Teman kerja, partner, yang mana yang keduanya harus saling melengkapi untuk bisa mencapai tujuan bersama. Nah, itu yang terpenting bagi saya. Sayangnya, Romy masih enggan menyebutkan pasangannya saat bertarung di Pilkada NTB nanti. Di beberapa media masa lokal, Romy diisukan bersanding dengan Dr. Zulkif Dimansyah. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Muhtadun, Nget TV. Dari Kota Mataram, Pemirsa, pemerintah Kota Mataram berencana akan melelang sejumlah titik reklama yang berada di pusat kota. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi sejumlah perusahaan yang melakukan monopoli periklanan. Monopoli titik-titik strategis oleh perusahaan periklanan tertentu membuat Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Mataram merubah ketentuan tentang periklanan. Perubahan regulasi ini juga sejalan dengan peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 tentang reklama. Coy nih, pemerintah daerah melalui Dinas Perumahan dan Permukiman telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak untuk mengetahui secara pasti jumlah reklama yang ada di kota, termasuk kemungkinan ditertibkan lokasi reklama. Selama ini, reklama di titik-titik strategis dikuasai perusahaan reklama tertentu, sehingga untuk memutus monopoli itu, perlu dilakukan kajian ulang dengan prinsip keadilan dan pemerataan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Budiman, Ket TV. Pemerintah Kota Mataram juga berencana melakukan penataan ulang atau repitalisasi pasar kebon roi ampenan. Untuk rencana ini, Dinas Perdagangan mengajukan anggaran Rp54 miliar ke pemerintah pusat. Dinas Perdagangan saat ini sudah mengajukan proposal permohonan dana sebesar Rp54 miliar kepada pemerintah pusat untuk merepitalisasi atau penataan ulang pasar kebon roi. Rencana repitalisasi pasar induk terbesar kedua di Kota Mataram ini sudah diwacanakan sejak tiga tahun lamanya, namun terkendala anggaran yang belum cukup. Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram lalu aluan Basri mengatakan, saat ini pemerintah Kota Mataram sudah menyusun konsep penataan pasar kebon roi yang terintegrasi dan klasifikasi berdasarkan komoditas yang dijual. Juga ada tourismnya di situ sendiri, kemudian lingkungannya tersendiri di situ supaya ada green di situ. Ini ya yang kita konsep yang sekarang diberikan konsepnya. Sehingga dalam satu wilayah itu terintegrasi. Jadi pengelolaan sampahnya ada di situ, kemudian tourismnya juga ada di situ. Kita bentuk, bagaimana pasar yang terintegrasi dengan tourist. Kesiapan-kesiapannya, peralatan, segala macamnya ada di situ untuk perlengkapan tourism. Pengaturan ulang pedagang perlu dilakukan agar pasar kebon roi tidak carut-marut seperti saat ini. Terima Taram, Nusa Tenggara Barat, Budiman, CAT TV. Pemirsa tempat wisata di Lombok yang satu ini lagi ngehits, terutama bagi para pecinta traveler. Namanya Air Terjun Batu Janggot. Air Terjun ini terletak di Desa Iberi, Batu Kliang Utara, Lombok Tengah. Tempat wisata tersembunyi yang baru dibuka ini bahkan sudah dikunjungi oleh wisatawan dari mancanegara. Penasaran seperti apa? Berikut. Liputannya untuk Anda. Air Terjun Batu Janggot terletak di Desa Iberi, Kecamatan Batu Kliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Berjarak sekitar 45 km dari kota Mataram dan bisa ditempuh kurang lebih selama 45 menit dengan menggunakan mobil atau motor. Untuk menuju lokasi ini tidaklah sulit, karena jalan utamanya berada satu jalur ke arah Air Terjun Benang Kelambu dan juga Benang Setukal yang sudah lebih dahulu dikenal oleh para wisatawan. Kurang lebih sekitar 1,5 km sebelum memasuki kawasan Air Terjun Gunung Janggot. Kondisi jalannya masih tanah bebatuan, tapi tenang saja. Meskipun masih tanah bebatuan, wisatawan tidak terlalu mengalami kesulitan untuk berkendara. Jalan menuju ke lokasi Air Terjun Gunung Janggot sudah bisa dilalui oleh motor dan mobil. Hanya saja, syaratnya harus dalam kondisi prima. Sesampainya di lokasi, hawa sejuknya Air Terjun yang dibaluti pohon rindang kian terasa. Air Terjun Batu Janggot merupakan air terjun yang cukup unik, terbentuk dari aliran sungai yang memiliki cerukan yang cukup dalam dan bisa dikatakan mirip seperti yang mengalir di dalam tanah. Pengunjungnya insya Allah adalah agak ramai, tapi belum begitu ramai lah. Misalnya awan kita buka, hari lebaran itu sudah. Ini sebelumnya apa ini sebelum dijadikan tempat wisata? Oh ini sebelumnya cuma makam saja. Makam saja? Makam saja setelah kita ketemu air terjunnya, nah langsung kita buka. Untuk menuju air terjun ini, para wisatawan harus menuruni cerukan sungai yang cukup dalam. Tapi tenang saja, untuk menuruninya, pengelola tempat ini sudah membuatkan tangga kayu yang cukup kuat dan kokoh untuk dilewati. Selain untuk jalan menuju ke air terjun, tangga ini juga banyak digunakan sebagai spot foto bagi para pengunjung. Setelah menuruni anak tangga, aliran air terjun yang sangat jernih dan dingin membentuk aliran sungai yang deras, namun dangkal menyambut para wisatawan. Dari bawah inilah, pemandangan tidak kalah bagusnya. Tebing-tebing kiri kanan yang menjulang, percikan air dan rembusan mata air yang berada di atas menambah keistimewaan air terjun ini. Para wisatawan juga bisa berenang di bawah air terjun, karena terdapat kolam yang terbentuk di bawah air. Bahkan beberapa wisatawan mencoba sensasi dengan melompat dari atas ke arah kolam air terjun batu janggot. Lokasi air terjun batu janggot cukup tertata dengan baik dengan adanya lahan parkir yang cukup luas. Untuk menimati keindahan air terjun batu janggot, wisatawan tidak perlu merogoh gocek yang cukup dalam. Cukup hanya membayar uang parkir sebesar 5.000 rupiah, wisatawan akan dimanjakan dengan keindahan alam serta jenihnya air terjun batu janggot. Jadi, tidaklah lengkap rasanya kalau berkunjung ke Lombok tidak singgah di tempat ini. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Luqman Hakim, GAT TV Mirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada GAT News hari ini. Perbaharui terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda. Dan jangan lupa, kunjungi channel streaming kami di www.gatmedia.co.id serta pinpage GAT Media Channel di media sosial Facebook dan juga Youtube. Wakili kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!